Halo teman-teman gue review di video kali ini gue membahas tentang emulator Android apa yang sering gue gunain atau apa itu adalah sebuah program yang membuat PC kita dapat menirukan device lain misalnya emulator Android berarti membuat PC kita menirukan Android dan emulator yang paling sering gue gunain untuk saat ini adalah Nox Player Emulator dan menurut gue ada beberapa kelebihan atau keuntungan kita ketika menggunakan emulator Android yang pertama itu pastinya hemat pakai handphone karena kita mainnya di PC nggak di handphone dan yang kedua kita nggak perlu capek-capek buat panas-panasan handphone kalau misalnya kalian main gamer atau main game itu pasti panas dan gue nggak betah dan yang ketiga ini adalah kita bisa multi-rasking jadi kita sambilan main di PC pakai emulator kita bisa sambil nonton anime bisa sambil napa-ngapain atau sambil kerja dikit-dikit itu terserah kalian untuk link downloadnya kalian bisa disini atau di bawah di description bawah kalian bisa download Nox Player jadi kalian bisa lihat di sini ada tulisan Inggris dan sila tulisan Indonesia nah sebenarnya ini keduanya sama aja bedanya yang satu itu websitenya berbahasa Indonesia dan yang kedua itu berbahasa Inggris jadi kalian terserah mau download dari yang atas atau MB atau download dari dua-duanya buat ngebantiknya sebetulnya sama aja sih isinya jadi kita kembali lagi dan langsung gue coba aja kali ya untuk ngeklik salah satu dari link yang ada di sini jadi gue ngeklik karena gue pakai Indonesia jadi bahkan Indonesia klik dan ya ini gue bakalan langsung masuk nah ini seperti yang tadi gue bilang ini website-nya dan dia berbahasa Indonesia jadi ini kita unduh unduh itu download ya kalau kalian enggak tahu ini ada dua versi yang pertama versi biasa dan kedua versi Mac jadi kalian yang enggak menggunakan Windows dan menggunakan Mac kalian bisa pakai Nox Player ini sekarang ini di sini kalian bisa ngubah kalian mau taruh Nox itu dimana biasanya gue tuh taruhnya nggak di C biasanya gue kita taruh di D nah ini gue udah bikin folder ke Nox oke dan install oke dan ya kita start langsung jadi Nox MLT akan langsung buka cing jadi gue fullscreen aja check oh belum bisa karena ini masih loading kita nunggu aja set horizontal vertical screen in system and go with hook oke di sini ada beberapa fiturnya ini ini kita misalnya kalau mau download APK baru APK bukan APK sih game terbaru game baru-baru jadi kita download APK nya dulu tapi kita tinggal tetap doang terus ini recommendation ini back home ini ada shake ada function ya nah ini adalah Nox Player jadi kita klik playstore dulu pastiin kalian apa namanya memilih salah satu antara kalian udah punya akun Gmail atau belum karena gue udah punya tempatnya jadi langsung akses existing email dua jadi kita klik apa ya oke 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 di sini bakalan bisa backup segala macem dan langsung next set nah habis itu kalian langsung pilih download game yang yang kalian inginkan oke install seven night nah biasanya kalau kalian abis download emulator terus kalian download game nya nanti dia bakalan minta ini apa namanya bakalan minta update Google Play nya dan di nox player ini udah ngapet dulu biasanya di kalian tinggal install main 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 ini masih 86% 91 96 oke nah ini ada notification nya setiap kali kita misalnya abis download atau something dan kita open jadi gue yang ngedubbing jadi ya tinggal ini nunggu sampai kelar abis itu kalian bisa main sepenas dengan tenang dan damai jadi cukup sekian untuk video gue tentang nox player ini jadi kalau kalian belum menggunakan emulator Android nox jadi kalian bisa download link nya gue taruh di description lagi jadi gue taruh jadi tetap kalian mau klik link satu atau link kedua karena isinya sama aja dan tulis di komentar kalian dibawah kalian lagi main game mobile apa jadi gue juga mau ikut jadi ya cukup sekian untuk video nox player ini thank you banget yang udah nonton sampai bertemu lagi dengan gue sampai jumpa di video 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 selanjutnya